Hidup laksana sepeda, hidup itu seperti sepeda yang mengharuskanmu terus maju ke depan agar engkau tidak kehilangan keseimbangan Hidup harus terus berjalan apapun yang engkau hadapi karena berhenti itu tanda engkau sudah mati Hidup itu seperti roda sepeda, kadang kita di atas dan terkadang kita di bawah Jika sedang di atas, jangan tak kabur Dan jika sedang di bawah, maka tetaplah semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Jumpa kembali dengan channel Baraya Stroker Yang selalu tidak bosan-bosannya Memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat Sebagai upaya rehabilitasi fisik dan mental Agar senantiasa selalu semangat dan optimis untuk meraih kepulihan Pada video kali ini, saya akan mengangkat tema Manfaat bersepeda bagi penyita struk Jenis olahraga yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan kardiopaskular Kemampuan gerak, kekuatan otot, fleksibilitas tubuh, kesehatan kognitif, dan kualitas hidup pasien struk Salah satunya yaitu bersepeda Bersepeda bisa sebagai alternatif bagi pemulihan tubuh pas ke struk Sama seperti jalan kaki Manfaat bersepeda bagi struk adalah Membantu mengembalikan mobilitas fisik, kognitif, dan kualitas hidup Rutin bersepeda terutama di pagi hari Akan mempercepat proses pemulihan pasien struk Selain itu, bersepeda juga memberikan sejumlah manfaat lainnya Di antaranya menyehatkan jantung dan membakar kalori Berikut pemirsa, kami akan menampilkan motivator kita Yang bernama Jainal Mustahkim Yang lahir 11 Februari 1991 Saat ini beliau berusia 33 tahun Dan terkena struk hemorocic atau pecah pembuluh darah Awal kena struk, beliau tanggal 26 Januari 2023 Dan mengalami kelemahan sebelah kiri Dan sekarang beliau sudah mencapai fase 85% Mari kita saksikan tayangannya Selamat menyaksikan Beliau bersepeda mengelilingi tempat tinggal beliau Jadi kampung halamannya Sungguh asli lingkungan sekitarnya Dan perlu kami sampaikan bahwa Setiap ibu beliau ini bekerja di luar negeri Dan setiap berkala atau setiap waktu Istri-ibunya meminta video kemajuan Anaknya Dan beliau kebetulan dibantu dengan istrinya Terlihat di belakang istrinya Menyoting beliau Mengelilingi kampung Kepedesaan Tempat tinggal beliau Dan itu juga yang merupakan Sebagai Semangat dan doa orang tua Terutama dari ibu Meskipun jarak yang jauh Inilah yang menjadi kekuatan beliau Untuk bisa pulih kembali Meraih Kepulihannya Istrinya menyemangati beliau Dan memang itu yang diharapkan Bahwasannya diperlukannya Kerjasama Sebagai caregiver Dari istri Ataupun suami Ataupun kerabat lainnya Sehingga Dapat Tunggu kembali semangat Bahwasannya Kita akan melewati Struk ini Dengan baik Dari depan Juga istrinya Shouting Selamat menikmati Set your affirmations Aspirations I got shit to do The aftermath of preparation Good food Good mood Blood and circulation One step at a time Yeah that's how you make it Set a goal You control And the steps you take I try to pick one thought Have some concentration And if I make a mistake It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up Today's gonna be a good day 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 Wake up Terima kasih telah menonton! Itulah sayang beliau dalam berolahraga mengendarai sepeda kayu, meskipun dengan seadanya dan memang fase ini tidaklah sangat mudah dilalui, memerlukan keberanian dan latihan rutin sebelumnya sehingga dapat melakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menjadikan motivasi buat sahabat-sahabat strogler lainnya. Hidup laksana sepeda, hidup itu seperti sepeda yang mengharuskanmu terus maju ke depan agar engkau tidak kehilangan keseimbangan. Hidup harus terus berjalan, apapun yang engkau hadapi karena berhenti itu tanda engkau sudah mati. Hidup itu seperti roda sepeda, kadang kita di atas dan terkadang kita di bawah. Jika sedang di atas, jangan tak kabur. Dan jika sedang di bawah, maka tetaplah semangat. Semangat Terima kasih telah menonton dan dukung kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kami senantai semangat memberikan tip dan motivasi yang bermanfaat Subscribe Anda adalah doa terbaik buat kami Semoga selalu sehat Diberikan kemuliaan, kebahagiaan, harta barokah, rezeki melimpah Dan diangkat rejatnya oleh Allah SWT Amin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!